Ada tiga kultifator di sekitar lembah tempat Zuawen berada. Kultifasi mereka tidak tinggi, hanya sekitar tingkat ketiga alam langit void. Ketika mereka bertiga mengirimkan pesan tersebut, itu juga menarik perhatian Zuawen. Namun, ketiga pembudidaya ini cukup jauh dari Zuawen, dan budidaya mereka tidak tinggi, sehingga Zuawen tidak terlalu memperhatikan mereka. Saya khawatir saya tidak bisa menggunakan gua ini lagi. Zuawen memandang Pil Emperor Turtle di sampingnya, tidak bisa berkata-kata. Orang ini tidak bisa diandalkan seperti Xiaohei. Membawa Pil Emperor Turtle bersamanya, Zuawen terbang ke arah lain. Dia berencana mencari tempat terpencil untuk bercocok tanam. Namun, tidak lama setelah Zuawen terbang, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena dalam perjalanannya, semakin banyak pembudidaya berkumpul di sekelilingnya. Meskipun para kultifator ini sepertinya sedang mencari sesuatu, Zuawen sangat menyadari bahwa para kultifator ini secara sengaja atau tidak sengaja melemparkan kesadaran mereka kepadanya. Zuawen dengan dingin mendengus, dan kesadarannya yang menakutkan menyebar. Selama ada kultifator yang berani menaruh kesadarannya padanya, Zuawen akan membalas dengan keras. Untuk sesaat, banyak kultifator di sekitarnya memegangi kepala mereka, memamerkan gigi mereka sambil mengeram. Jelas bahwa mereka menderita akibat serangan balik dari kesadaran mereka. Adapun Zuawen, dia segera mengeluarkan roda waktu dan luar angkasa, berniat meninggalkan tempat ini. Saat Zuawen mengaktifkan roda waktu dan ruangnya, 12 sosok bergegas mendekat dari sekitarnya. Setelah itu, 12 kekuatan ilahi yang mengerikan dan kuat berjatuhan seperti badai, menutup jalan Zuawen sepenuhnya. Kedua belas sosok ini bekerja sama dengan sangat baik, dan tidak lama kemudian, mereka benar-benar memasang penghalang yang kuat di sekitar Zuawen. Itu patua Krebepel dan yang lainnya. Saya khawatir Zuawen ini tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Omong kosong, 12 ahli Void Sky Ninstep setengah langkah, dan mereka semua adalah eksistensi kuat yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika kedua belas orang ini bergabung, mereka mungkin akan mampu melawan ahli Life Enlightening Realm. Tidak peduli seberapa kuat Zuawen ini, mustahil baginya untuk lolos dari tangan kedua belas orang ini. Meskipun banyak kultifator di sekitarnya yang menginginkan pil hidup dan mati milik Zuawen, setelah melihat kedua belas ahli tahap kekosongan kenaikan kesembilan setengah langkah yang dipimpin oleh lelaki tua itu, mereka semua menyerah pada gagasan untuk mendapatkan pil hidup dan mati. Sungguh usaha yang sia-sia. Aku telah menghubungi begitu banyak kultifator selama kurun waktu ini. Benar saja, mereka sangat membantu. Orang tua itu berdiri tidak jauh di depan Zuawen dan menatap Zuawen dengan mata penuh arogansi. Apakah para penggarap ini adalah orang-orangmu? Zuawen melihat sekeliling dan berkata kepada lelaki tua begonia itu dengan acuh-ta'acuh. Orang tua pemarah itu menyeringai dan berkata, Ini hanya hubungan kerjasama. Kami hanya perlu membayar beberapa pil dewa, dan orang-orang ini akan mencapai kesepakatan dengan kami. Mereka akan memberi tahu kami segera setelah mereka melihat Anda. Zuawen mengangguk. Orang tua pemakan buah apel ini tidak bodoh. Dia benar-benar tahu cara menebarkan jaring yang lebar. Kamu ingin pil hidup atau mati? Zuawen bertanya dengan tenang. Orang tua pemarah itu tertawa dan memandang Zuawen seolah-olah sedang melihat orang idiot. Dia berkata, Apalagi, seorang ahli tahap kekosongan kenaikan ke-7 saja tidak layak menerima pil hidup atau mati. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, segera serahkan. Begitu lelaki tua itu mengatakan ini, sebelas ahli tahap kekosongan kenaikan ke-9 setengah langkah lainnya juga mencibir dan memandang Zuawen seolah-olah mereka sedang melihat mangsa. Mata Zuawen dingin. Jika dia menghadapi satu atau dua ahli tahap kekosongan kenaikan ke-9 setengah langkah, dia tidak akan takut. Namun, dia menghadapi 12 ahli yang menakutkan. Bahkan Zuawen sangat waspada. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Zuawen perlahan mengeluarkan pedang raja. Pedang kibersiul di sekelilingnya seperti angin kencang. Lelaki tua itu tersenyum sinis dan berkata, Kau tidak punya hak untuk menolak. Tentu saja, bahkan jika kau mengambil inisiatif untuk menyerahkan pil hidup dan mati sekarang, kau tidak akan punya kesempatan karena kau akan mati juga. Setelah berkata demikian, lelaki tua bertubuh mungil itu mengulurkan tangan kanannya yang kurus kering dan membuat gerakan mencengkeram ke arah Zuawen. Tiba-tiba, energi aneh dan menakutkan keluar seperti naga yang marah dan meledak ke arah organ vital Zuawen. Zuawen menyipitkan matanya dan memegang pedang raja di tangannya. Kemudian, dia tiba-tiba menebas. Dengan dia sebagai pusatnya, ruang di sekitarnya langsung terdistorsi dan runtuh. Ini adalah kekuatan waktu dan ruang. Pada saat ini, Zuawen telah menguasai kekuatan ruang dan waktu. Setiap gerakan yang dilakukannya mengandung kekuatan ruang dan waktu yang mengerikan. Naga yang mengamuk itu jatuh di depan Zuawen, tetapi ia segera dipenggal oleh pedang Zuawen. Kemudian, kekuatan ruang waktu yang kuat menghancurkan ruang di sekitar naga yang mengamuk itu, mengubah naga yang mengamuk itu menjadi debu. Menyerang Saat naga yang marah itu dihancurkan oleh Zuawen, lelaki tua krebepel itu menyerang Zuawen bagaikan burung rok yang melebarkan sayapnya. Ketika Zuawen menyambar pil hidup dan mati, lelaki tua itu telah melihat kekuatannya yang luar biasa. Oleh karena itu, ia tidak berani lalai dan bergabung dengan sebelas orang lainnya untuk mengepung Zuawen. Orang tua pemarah itu tidak perlu mengatakan apapun. Saat serangan lelaki tua pemarah itu dipatahkan oleh Zuawen, sebelas orang lainnya mengambil tindakan. Bagaimanapun, godaan pil hidup atau mati bukanlah masalah kecil. Mereka semua menginginkan pil hidup atau mati. Mata Zuawen penuh dengan kewaspadaan. Pengepungan 12 ahli Void Sky setengah langkah ke-9 benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Belum lagi seorang kultifator Void Sky langkah ke-7 seperti dia, bahkan para ahli pemahaman kehidupan tidak akan pernah mengalami hal seperti itu. Zuawen ini benar-benar sudah tamat. Si kakek tua dan sebelas lainnya menyerang bersama-sama. Anak ini pasti sudah mati. Orang biasa tidak bersalah, tetapi menyimpan cincin diok menjadi kejahatan. Anak ini terlalu serakah. Dia benar-benar mengincar pil hidup atau mati. Dia hanya menggali kuburnya sendiri. Petik 2 petik 2. Saat para penggarap di sekitarnya melihat lelaki tua pemarah itu bergabung untuk menghadapi Zuawen, mereka semua tergerak. Sejak zaman dahulu kala, ini adalah pertama kalinya mereka melihat formasi pertempuran sebesar itu. Dan formasi pertempuran sebesar itu hanya untuk mengepung dan memusnahkan seorang kultifator puncak Void Sky langkah ke-7. Meskipun di mata banyak kultifator, kultifasi pemuda berpakaian putih ini tidak tinggi, tetapi kekuatannya cukup mengerikan. Meski begitu, mereka tetap merasa pemuda berpakaian putih ini tidak akan bisa melarikan diri meski dia memiliki sayap. Zuawen menarik nafas dalam-dalam dan segera mengeluarkan pedang api petir dan pedang abadi darah. Pada saat yang sama, ia juga mengeluarkan pedang rune ilahi sembilan kepunahan dan meteor penghancur langit, dua artefak ilahi pemecah langit sekunder. Pedang Raja di tangan Zuawen telah ditingkatkan menjadi artefak dewa pemecah surga sekunder. Semua ini berkat kontribusi dari tambang batu kosmik Flare Basket. Tentu saja, untuk meningkatkan kekuatan dan kualitas pedang raja, Zuawen menggunakan banyak tambang batu keranjang suar kosmik. Dapat dikatakan bahwa dia hanya menyianyikannya. Namun, King Suo tidak mengecewakan dan berhasil ditingkatkan. Selain itu, kualitas dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada artefak dewa pemecah surga sekunder biasa. Sialan, Bocah, kau jadikan kami umpan meriam. 2402 Zuawen terlalu malas untuk memperhatikan Xiaohei. Orang ini sangat licik. Ketika Zuawen mengalami pertemuan yang tidak disengaja, dia telah memeras banyak sumber daya darinya. Selain itu, Xiaohei bukanlah orang yang sederhana. Zuawen tahu bahwa kekuatan orang ini saat ini seharusnya tidak lebih lemah dari seorang ahli langit void langkah ke sembilan setengah langkah. Sekalipun tidak, kesenjangannya tidak besar. Kini, karena ia dikelilingi oleh sebelas ahli langit void langkah ke sembilan setengah langkah, mustahil bagi Xiaohei untuk menghindari hal ini. Saat Xiaohei selesai berbicara, serangan dari lelaki tua pemarah dan yang lainnya telah tiba. Xiaohei mengutup dalam hati. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan menghadapi mereka secara langsung. Kalau tidak, dia akan benar-benar menjadi umpan meriam. Bang, bang, bang. Seketika, Xiaohei membawa pedang abadi darah dan mencegat dua ahli langit hampa setengah langkah ke sembilan. Sedangkan sepuluh orang ahli langit void langkah ke sembilan setengah langkah yang tersisa, secara alamiah diserahkan kepada Zuawen. Zuawen menarik napas dalam-dalam dan memperluas indera ilahinya yang kuat. Dia mengendalikan pedang rune ilahi sembilan kepunahan dan meteor pemusnahan ruang untuk menghadapi dua ahli langit void langkah ke sembilan setengah langkah. Phagocytosis dibalik olehnya, itu membengkak hingga seukuran gunung kecil dan dao aura yang kuat menyebar. Ia memblokir dua pakar void sky setengah langkah pada saat yang bersamaan. Kali ini, Zuawen menggunakan seluruh keahliannya dan hanya mampu memblokir enam ahli langit void langkah ke sembilan setengah langkah. Enam orang lainnya, dipimpin oleh lelaki tua pemarah itu, tertawa jahat dan bergegas menuju Zuawen. Tatapan mata Zuawen berubah serius dan dia mendesah dalam hatinya. Sekarang dia berhadapan dengan enam ahli langit void tingkat ke sembilan setengah langkah, itu benar-benar agak berbahaya. Meskipun dia masih memiliki tiga pelayan di alam rahasia Changlan, kultifasi mereka jauh dari sebanding dengan ahli langit void tahap ke sembilan yang setengah langkah. Memanggil mereka hanya akan menambah tiga umpan meriam lagi. Aku tidak bisa melawan mereka secara langsung. Aku harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menandingi mereka berdua belas. Zuawen berpikir untuk mundur. Tidak terlalu sulit baginya untuk menghadapi satu atau dua ahli langit void langkah ke sembilan setengah langkah. Namun, jumlahnya ada dua belas. Itu terlalu berat baginya. Pembelah langit dan bumi. Ketika dia memikirkan sampai di sini, Zuawen tiba-tiba mengangkat pedang kaisar di tangannya dan menebas ruang di depannya. Segera, sebagian besar ruang di sekitarnya terdistorsi dan hancur. Seolah-olah dunia baru akan terbuka di ruang sekitarnya. Ketika lelaki tua krebepel dan kelima ahli step void sky lainnya, mereka tak dapat berbuat apa-apa selain mandek. Gemuruh. Bumi surga bumi 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 Tuhan roh. Zuawen tahu bahwa jurus ini tidak akan mampu menghentikan mereka berenam. Ia hanya meminjam jurus ini untuk memperlambat gerakan lelaki tua itu dan yang lainnya, membuka jalan bagi jurus selanjutnya. Di ujung laut, matahari merah perlahan terbit. Saat lelaki tua pemarah itu dan lima ahli step void sky lainnya jatuh ke laut, tubuh mereka bergetar dan perasaan tidak nyaman yang kuat muncul di benak mereka. Terutama si kakek tua yang suka makan apel. Setelah merasakan kehancuran ruang waktu yang dahsyat di lautan ruang waktu di sekitarnya, dia segera teringat pada jurus yang digunakan Zuawen untuk melemparkan Luhautian terbang ketika dia menyambar pil hidup dan mati. Ketika jurus ini pertama kali digunakan, lelaki tua berwajah kepiting itu tahu bahwa jurus itu adalah jurus ruang waktu. Terlebih lagi, jurus itu sangat kuat. Hati-hati, ini adalah kemampuan ruang waktu yang dikuasai anak ini. Selama kita bisa menghalangi kemampuan ruang waktu ini, anak ini tidak akan punya trik lain. Saat itu, akan mudah bagi kita untuk menangkapnya. Kata lelaki tua bertopi kepiting itu kepada yang lain. Orang-orang lain yang panik karena kekuatan kemampuan dewa ruang waktu menjadi tenang setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Menurut mereka, kemampuan ruang waktu memang dahsyat. Namun, orang yang menggunakannya hanyalah ahli langit ketujuh langkah ketujuh. Oleh karena itu, mereka merasa lebih nyaman. Mari kita halangi kemampuan ini bersama-sama. Kata lelaki tua berwajah krebepel itu. Orang tua pemara itu berbicara sekali lagi. Tidak diketahui kapan, tapi di tangan kanannya yang layu, sebuah cabang layu yang tampak biasa muncul. Cabang yang layu ini sangat tipis, seperti pohon mati yang tumbang ke tanah. Itu sangat tidak mencolok. Saat lelaki tua itu mencabut dahan yang layu itu, kekuatan layu pun mengalir darinya. Seolah-olah segala sesuatu di dunia yang penuh vitalitas itu perlahan-lahan merosot di bawah pengaruh dahan yang layu itu. Setelah lelaki tua itu mengerahkan seluruh kekuatannya, yang lainnya tentu saja tidak menahan diri. Mereka mengeluarkan peralatan suci masing-masing dan bergabung untuk melawan kekuatan mengerikan dari lautan ruang waktu dan kekuatan penghancur dahsyat dari matahari yang terbit perlahan-lahan. Matahari semakin tinggi dan tinggi, dan akhirnya menghantam penghalang di atas. Kemudian, penghalang yang awalnya tidak dapat dihancurkan itu bergetar hebat di bawah kekuatan penghancur matahari yang dahsyat. Tidak bagus, tujuan anak ini bukanlah kita, tapi penghalangnya. Kita tidak bisa membiarkan dia menghancurkan penghalang itu. Ekspresi lelaki tua pemara itu sedikit berubah. Dia dengan cepat menebak niat Zuaon. Dengan tendangan kaki kanannya, dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju matahari. Sayangnya, lelaki tua pemara itu menyadari bahwa semakin dekat dia dengan matahari, kekuatan penghancurnya semakin mengerikan. Sebelum lelaki tua pemara itu mencapai setengah jaraknya, dia tidak punya pilihan selain menyerah pada akhirnya. Kekuatan penghancur ruang waktu matahari terlalu mengerikan. Terlalu sulit baginya untuk mengambil inisiatif mendekat. Tentu saja, jika kedua belas orang itu bergabung, hal itu mungkin saja terjadi. Namun sekarang, enam dari mereka telah dijepit oleh Zuaon. Lima orang yang tersisa bukanlah tipe yang bisa bekerja sama. Mereka hanya mengurus urusan mereka sendiri. Mustahil bagi mereka untuk menghentikan matahari yang mengerikan itu bersama lelaki tua berwajah kepiting itu. Saat lelaki tua pemara itu tidak punya pilihan selain menyerah dan mundur ke dalam lingkaran pertahanan lima orang, laut di sekitarnya tiba-tiba melonjak dengan ombak yang mengjulang tinggi. Mereka membentuk empat tembok tinggi, menjebak lelaki tua pemara itu di dalam. Orang tua, apakah ini tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Suara acu-ta'acu terdengar di sekitar ombak tinggi. Kemudian, seberkas cahaya pedang melesat keluar dari ombak tinggi dan meluncur ke arah lelaki tua pemara itu. Ekspresi lelaki tua pemara itu tidak sedap dipandang. Dia menyadari bahwa ini adalah suara Zwawen. Dia tidak menyangka anak ini masih memiliki kekuatan untuk menyerang setelah menggunakan seni ilahi ruang waktu. Ini benar-benar tidak terduga. Lagipula, jika seorang kultifator di bawah tingkat ke-9 dari langit hampa menggunakan seni ilahi ruang waktu, itu akan sangat melelahkan. Lagipula, jika basis kultifasi seseorang tidak dapat mengimbangi, menggunakan seni ilahi yang begitu kuat pasti akan menghabiskan banyak energi. Namun, Zwawen tidak sekeras yang diharapkan lelaki tua pemara itu. Sebaliknya, dia masih bisa melancarkan serangan. Hal ini membuat lelaki tua pemara itu kaget sekaligus marah. Mata Zwawen dipenuhi dengan niat membunuh. Di antara 12 orang, lelaki tua bertopeng kepiting adalah yang paling senior. Si tua bangka inilah yang mengusulkan untuk mengepung Zwawen. Oleh karena itu, jika dia tidak membunuh si tua bangka ini kali ini, Zwawen tidak akan menyerah. Ledakan Orang tua pemara itu terus-menerus meledak dengan dahan layu di tangannya. Kekuatan yang melemahkan itu seperti pisau paling tajam di dunia. Ini benar-benar memotong gelombang ruang waktu di sekitarnya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ini tidak ada gunanya. Bagaimanapun, laut ruang waktu yang digunakan Zwawen terlalu luas. Fakta bahwa lelaki tua krebepel itu bisa bertahan tanpa mati menunjukkan bahwa dia jauh lebih kuat daripada kultifator langit hampa setengah langkah biasa. Bagaimanapun juga, tingkat pengolahan Zwawen masih berada pada tahap awal dari alam langit void langkah ke-7. Namun kemampuan ruang waktu yang ia keluarkan hampir membunuh Kuangli, dan ia bahkan telah membunuh alam langit void setengah langkah ke-9. Pakar alam langit hampa dari kuil lu. 2403 Kalian berlima datang membantuku. Tanpa bibir, gigi akan terasa dingin. Jika aku mati, kalian berlima akan tamat juga. Orang tua pemara itu praktis telah menggunakan semua yang dimilikinya, tapi dia hanya bisa menahan serangan gelombang ruang waktu. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa bertahan terlalu lama, jadi dia hanya bisa mengirimkan transmisi suara ke-5 orang lainnya yang menonton dari pinggir lapangan. Mendengar transmisi suara lelaki tua itu, mata ke-5 orang lainnya berkedip, dan mereka semua menjadi ragu-ragu. Mereka juga terikat oleh kekuatan laut ruang waktu. Tentu saja, dengan kekuatan mereka, itu lebih dari cukup untuk membebaskan diri dan membantu lelaki tua itu. Namun, mereka semua adalah orang-orang pintar. Mereka tidak mau main-main dengan hidup mereka, jadi ketika lelaki tua itu meminta bantuan, mereka diam-diam terdiam, termasuk lelaki berpakaian hitam itu. Haha, orang tua, apakah kau berencana menggunakannya sebagai alat? Mereka tidak akan mendapatkan apapun dengan membantu Anda. Zuawan terkeke, lalu dia menangkupkan tinjunya ke arah 5 orang yang menghalangi lautan ruang waktu dan berkata, kalian berlima, aku tidak punya permusuhan denganmu. Sekarang kamu telah melihat bahwa aku telah menguasai ruang waktu selain itu, saya dapat menggunakan kemampuan ini lebih dari sekali. Jika saya menggunakannya lagi, apakah menurut Anda Anda masih dapat memblokirnya? Dulu, ketika saya berada di tahap awal langkah ke-7, saya mengandalkan kemampuan ini untuk membunuh seorang kultifator langkah ke-9 setengah langkah. Sekarang kultifasi saya telah mencapai puncak langkah ke-7, bukan tidak mungkin bagi saya untuk membunuhmu. Pupil kelima orang itu mengerut, dan mereka memandang Zuawan dengan sangat ketakutan. Apalagi setelah merasakan kekuatan kemampuan ruang waktu, mereka menyesal mendengarkan saran lelaki tua itu untuk mengepung pemuda berpakaian putih itu. Pemuda berpakaian putih ini sungguh tidak sederhana. Dia baru mencapai puncak langkah ke-7. Jika dia maju ke langkah ke-8, bukankah dia akan mampu membantai mereka seperti anjing? Aku akan memberimu semua kesempatan. Jika kalian mundur sekarang, aku tidak akan menganggapmu bertanggung jawab. Aku hanya akan membunuh bajingan tua ini. Aku tahu bahwa bajingan tua ini adalah penyebab semua masalah ini. Bagaimana dengan itu? Tanda tanya petik 2. Zuowen berkata dengan sabar. Jangan dengarkan omong kosong anak ini. Dia sedang menabur perselisihan. Begitu kau mundur dan aku mati, tanggal kematianmu tidak akan lama lagi, kata lelaki tua itu dengan cepat. Zuowen mencibir, percaya atau tidak, tetapi jika anda bersikeras, saya tidak keberatan menggunakan kemampuan ruang waktu saya lagi. Setelah hening sejenak, lelaki berpakaian hitam itu menangkupkan tinjunya dan berkata, Saudara Zuow sungguh murah hati. Aku, muda, sungguh malu. Kuharap saudara Zuow tidak keberatan dengan penarikanku kali ini. Tentu saja tidak. Zuowen tersenyum dan mengirim pria berpakaian hitam keluar dari laut waktu dan ruang. Ketika empat orang lainnya melihat bahwa pria berpakaian hitam itu dilepaskan begitu saja, mata mereka semua menunjukkan ekspresi terharu. Kami akan mundur juga. Saya juga. Keempat orang lainnya juga buru-buru menunjukkan ekspresi menyanjung dan menangkupkan tangan mereka ke arah Zuowen, menunjukkan bahwa mereka ingin mundur. Lelaki tua itu mengumpat dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa orang-orang ini tidak memiliki hubungan yang dalam dengannya. Sekarang setelah mereka menyadari bahwa Zuowen sangat sulit dihadapi, hal pertama yang mereka pikirkan tentu saja adalah kehidupan mereka sendiri. Sekarang setelah lima orang mundur sekaligus, tekanan pada Zuowen tiba-tiba berkurang drastis. Retakan. Pada saat ini, kekejaman yang mengerikan akhirnya menghancurkan semua penghalang yang telah dibuat oleh kedua belas orang tersebut sebelumnya. Zuowen melayang di udara dan menatap lelaki tua pemarah yang dikelilingi ombak tinggi di semua sisi tetapi tidak dapat melepaskan diri. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman mematikan dan berkata, Orang tua pemarah, aku harus membunuhmu hari ini. Wajah lelaki tua itu pucat pasi. Tepat saat dia hendak berbicara, Zuowen menekuk tangan kanannya dan menunjuk, lalu tiba-tiba terjatuh. Matahari yang telah terbit ke titik tertinggi jatuh seperti meteor. Kecepatannya sangat cepat, dan tiba-tiba mendarat di tengah ombak yang tinggi. Kemudian, seolah-olah air laut yang tak berujung telah meledak, pilar-pilar air melesat ke langit. Pilar-pilar air ini tidak bersifat regional. Sebaliknya, mereka bergegas keluar dari seluruh lautan ruang waktu. Itu seperti air mancur musikal. Seluruh permukaan air dipenuhi pilar-pilar air, dan mustahil untuk melihat seperti apa permukaan lautnya. Sungguh sangat spektakuler. Enam praktisi yang tersisa, yang awalnya ditahan oleh pedang api petir dan phagocytosis, terkejut dan langsung didorong mundur oleh pilar air di sekitarnya. Mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Namun, Xiaohei dan yang lainnya tidak terpengaruh sama sekali. Bajingan, kau bersenang-senang menghajarku tadi. Sekarang, giliranku. Xiaohei adalah seorang pria yang memanjat sebuah tiang. Sekarang dia mendapat bantuan dari pilar air laut ruang waktu ini, dia secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk mengalahkan anjing-anjing yang terjatuh. Oleh karena itu, Blackie memanggil pedang abadi darah dan meraum dengan keras saat pedang itu menyerang ke arah dua kultifator yang hanya bisa memblokir pilar air dalam keadaan yang menyedihkan. Kedua kultifator itu hanya bisa tersenyum pahit sambil diam-diam mengeluh di dalam hati. Zuawan diam-diam memandangi lelaki tua pemarah yang sedang memegang dahan layu dan berjuang menghalangi sinar matahari. Matanya penuh dingin. Biarkan aku pergi, dan aku bersumpah tidak akan pernah mengganggumu lagi. Dan aku juga akan memberikan semua yang kumiliki, selama kamu melepaskanku. Orang tua pemarah itu sekarang mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya. Bahkan jembatan ilusi mulai terbakar untuk menghalangi sinar matahari mengerikan di depannya. Namun, kekuatan matahari itu terlalu mengerikan. Si kakek tua itu tahu betul bahwa ia tidak akan mampu menahannya lama-lama sebelum ia benar-benar hancur berkeping-keping oleh matahari. Dia telah mencapai tingkat ini melalui akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia masih memiliki kehidupan yang panjang di depannya. Bagaimana mungkin dia rela mati seperti ini? Oleh karena itu, lelaki tua itu pun melepaskan semua harga dirinya dan mulai memohon belas kasihan kepada Zuawan. Ia tahu bahwa hanya dengan cara inilah ia bisa memiliki kesempatan untuk hidup. Maaf, kamu tidak punya kesempatan lagi. Mata Zuawan tenang, tangan kanannya ditekup dan menunjuk lagi. Matahari tiba-tiba bersinar terik. Si kakek tua yang tadinya hampir runtuh, tenggelam sepenuhnya ke dalam lautan waktu dan ruang di bawah serangan matahari. Saat lelaki tua itu tenggelam ke dalam laut, jembatan ilusi di belakangnya mulai hancur menjadi debu. Jembatan itu mulai pecah dan akhirnya hancur berkeping-keping. Saat matahari jatuh ke laut, enam gelombang mengerikan muncul dari lautan ruang dan waktu, menyapu kenam praktisi yang masih berada dalam jangkauan lautan ruang dan waktu. Tidak, aku menyerah, ayo kita pergi. Jangan bunuh aku, ini tidak ada hubungannya denganku. Itu semua adalah hasutan orang tua pemarah itu. Saat lautan ruang dan waktu melepaskan kekuatannya, kenam praktisi semuanya memperlihatkan ekspresi ketakutan dan berulang kali memohon belas kasihan. Sayangnya, Zuawan tidak memberi mereka kesempatan untuk memohon belas kasihan. Kekuatan mengerikan dari lautan waktu dan ruang meletus dan menyapu mereka semua ke kedalaman laut. Laut kembali tenang, dan tidak ada lagi kabar tentang mereka berenam. 2404 Mendesis Ketika lautan ruang waktu menjadi tenang, yang pertama bereaksi adalah lima pembudidaya yang baru saja lolos dari kematian. Lalu, mereka semua tersentak serentak. Para pembudidaya di sekitarnya juga bereaksi satu demi satu. Mereka semua tercengang saat menyaksikan semua ini. 12 ahli setengah langkah Void Sky Ninstep telah dikalahkan begitu saja. Terlebih lagi, Zuawan telah membunuh tujuh dari mereka sendirian. Bukankah ini terlalu menakutkan? Wajah Zuawan sedikit pucat. Dia dengan paksa menekan darah mendidih di tubuhnya dan dengan cepat mengkonsumsi esensi bintang domain surgawi. Baru setelah itu, dia merasa jauh lebih baik. 12 kultifator Void Sky tahap ke sembilan setengah langkah bekerja sama. Zuawan tahu batas kemampuannya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, mustahil baginya untuk berhadapan dengan 12 kultifator Void Sky tahap ke sembilan setengah langkah yang bekerja sama. Alasan dia menang kali ini adalah pertama karena dia berhasil menahan enam orang. Kedua, dia dengan tenang membujuk enam orang lainnya. Kalau tidak, jika Zuawan terus bertarung, kemungkinan dia akan kalah akan sangat tinggi. Tentu saja, sebagian alasannya adalah ke dua belas dari mereka tidak bekerja sama. Jika ke dua belas dari mereka bekerja sama, Zuawan akan sangat menderita. Raut wajah Zuawan membaik. Pandangannya langsung tertuju pada lima orang kultifator yang dipimpin oleh pria berpakaian hitam itu. Merasakan tatapan Zuawan, pria berpakaian hitam itu gemetar. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, Senior, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kami tidak memiliki permusuhan di antara kami. Kamu tidak akan membunuh kami. Zuawan berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir. Aku sudah berjanji padamu bahwa aku tidak akan membunuhmu. Mendengar kata-kata Zuawan, pria berpakaian hitam dan empat orang lainnya menghela nafas lega. Kekuatan bertarung yang baru saja ditunjukkan Zuawan terlalu mengerikan. Bahkan jika mereka berlima bekerja sama sekarang, mereka pasti jauh dari kata sebanding dengannya. Namun, kamu harus membayar harga untuk bekerja sama dengan orang tua itu. Serahkan cincin rohmu. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan paksa. Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Begitu kata-kata itu keluar, wajah lelaki berpakaian hitam dan keempat orang lainnya menjadi tidak sedap dipandang. Di cincin roh, ada banyak pelet ilahi yang telah mereka kumpulkan di alam rahasia pelet ilahi. Di antara mereka, tidak ada kekurangan pelet ilahi bermutu tinggi, yang telah menghabiskan banyak usaha. Selain itu, ada banyak barang pribadi di dalam cincin roh. Jika mereka menyerahkannya kepada Zuawan sekarang, bukankah mereka akan menjadi miskin? Sayangnya, niat membunuh di mata Zuawan sudah turun, dan mereka tidak bisa menolak sama sekali. Mereka tahu bahwa sekali mereka menolak, pemuda berpakaian putih di hadapan mereka akan membunuh mereka tanpa ampun. Tidak akan ada belas kasihan sama sekali. Karena tidak ada pilihan lain, pria berpakaian hitam dan yang lainnya hanya bisa dengan enggan berpisah dengan harta mereka. Mereka melepas cincin roh mereka dan menyerahkannya kepada Zuawan. Setelah menyimpan lima cincin spiritual, Zuawan menunjukkan ekspresi puas dan berkata, terima kasih. Setelah mengatakan itu, Zuawan mengeluarkan roda ruang waktu dan berencana untuk pergi. Namun, saat dia mengaktifkan roda ruang waktu, cahaya ungu keluar dari tanah dengan kecepatan sangat tinggi dan menghantam bagian bawah roda ruang waktu. Ledakan Kekuatan dahsyat itu segera menyebabkan roda ruang waktu terguling di udara, dan Zuawan terjatuh dari roda ruang waktu dalam kondisi menyedihkan. Pada saat jatuh, Zuawan akhirnya menyadari wajah sebenarnya dari cahaya ungu di bawah roda ruang waktu. Cahaya ungu adalah tombak ungu yang tak terhentikan, dan aura kuat terungkap dari tombak itu. Zuawan sangat akrab dengan tombak ungu ini. Itu adalah senjata ilahi kehidupan milik L.V. Houtian. Kembali, mata Zuawan tampak suram. Dengan lambayan lengan bajunya, kekuatan ilahi yang melonjak berubah menjadi telapak tangan besar dan meraih roda ruang waktu. Pentingnya roda ruang waktu bagi Zuawan sudah terbukti dengan sendirinya. Alasan mengapa dia bisa menyingkirkan seniman bela diri di alam pencerahan kehidupan terutama karena roda ruang waktu. Kehilangan roda ruang waktu baginya seperti seekor burung yang kehilangan sayapnya. Sayangnya, saat tangan kekuatan suci Zuawan terulur, tangan itu segera dihancurkan oleh tangan ungu lainnya. Kemudian, tangan ungu itu tanpa basa-basi menjepit roda ruang waktu di telapak tangannya. Zuawan menghentakkan kaki kanannya dan menatap muram ke arah sosok megah yang muncul dari tanah di bawahnya. Eleve Houtian melayang di depan Zuawan, memegang tombak ungu di tangan kanannya dan memainkan roda ruang waktu di tangan kirinya. Di bawah tekanan kekuatan Eleve Houtian, roda ruang waktu telah menyusut hingga seukuran setengah telapak tangan. Kau seharusnya mendapatkan benda ini dari sungai pasir hisap ruang waktu, kan? Ini benar-benar hal yang bagus. Benda ini milikku di masa depan. Eleve Houtian menatap roda ruang waktu di telapak tangannya dengan sedikit rasa puas di matanya. Dia sudah lama mendambakan kecepatan roda ruang dan waktu. Bahkan bagi seorang ahli alam pencerahan kehidupan seperti dia, hal ini sangat membantu. Lagi pula, bahkan dia tidak bisa mengejar kecepatan roda ruang waktu. Senjata dewa terbang semacam ini sangat langka. Adapun kamu, mati saja demi aku. Eleve Houtian membentuk segel dengan tangan kirinya, menyegel roda ruang waktu yang sedang berjuang, dan segera bergegas menuju Zuawan. Tombak ungu di tangan kanannya meledak ke arah Zuawan begitu saja. Mata Zuawan sangat suram. Eleve Houtian ini benar-benar licik. Dia pasti bersembunyi di bawah tanah sampai Zuawan melonggarkan kewaspadaannya. Kemudian, dia menyerang dan merebut roda ruang waktu dalam satu gerakan. Ledakan. Zuawan memanggil phagocytosis dan memblokir di depan tombak ungu. Kekerasan phagocytosis tidak perlu dikatakan lagi, tetapi kekuatan tombak ungu yang mengenai phagocytosis secara akurat dipantulkan kembali ke Zuawan, menyebabkan Zuawan mengerang dan darah di tubuhnya mengalir. Melihat Zuawan hanya mundur beberapa langkah sambil mengerang, mata Eleve Houtian tiba-tiba menyipit, dan rasa urgensi di hatinya menjadi lebih kuat. Saat Zuawan masih berada pada tahap awal langkah ketujuh langit void, pukulannya cukup membuat Zuawan sangat malu, tetapi sekarang hanya membuatnya mundur beberapa langkah. Eleve Houtian tahu bahwa alasannya adalah, selain beberapa luka dalam tubuhnya yang belum pulih, kekuatan Zuawan telah menjadi lebih kuat. Sekarang budidaya Zuawan berada di puncak langkah ketujuh langit void, sangat dekat dengan langkah kedelapan langit void. Kekuatan mengerikannya sudah berada di puncak langkah kesembilan langit hampa setengah langkah. Tentu saja, masih ada jarak dari alam pencerahan kehidupan. Dan jarak ini sebenarnya tidak jauh. Mengira pemuda berpakaian putih di depannya hanya berada di puncak langkah ketujuh langit hampa, Eleve Houtian tahu bahwa jika dia terus tumbuh, dia mungkin tidak akan mampu menekan pemuda ini. Semakin dia memikirkan hal ini, semakin kuat niat membunuh Eleve Houtian terhadap Zuawan. Mati, bunuh bayangan ungu ekstrim. Eleve Houtian meraung. Seketika, dia memegang tombak ungu di tangannya dan melangkah ke dalam kehampaan. Kemudian, dia berubah menjadi bayangan ungu dan bergegas menuju Zuawan. 2.405 Ketika Eleve Houtian mencapai lingkungan Zuawan, bayangan ungu itu langsung berubah menjadi ribuan bayangan ungu yang menyilaukan. Namun, di antara bayangan ungu yang tak terhitung jumlahnya, ada niat membunuh yang tersembunyi. Di antara bayangan yang tak terhitung jumlahnya, cahaya ungu menembus udara dan menyapu leher Zuawan, seolah ingin menembus leher Zuawan. Saat Eleve Houtian melakukan gerakan ini, Zuawan sudah mendapat virasat buruk. Dapat dikatakan bahwa jurus Eleve Houtian sangat kuat, memberinya kekuatan yang tak tertahankan. Oleh karena itu, Zuawan tidak ragu untuk mengeluarkan kura-kura Kaisar Elixir dan menggunakannya sebagai perisai. Kura-kura Kaisar Elixir jelas masih memikirkan alasan kegagalannya sebelumnya. Ia terkejut ketika Zuawan mengeluarkannya. Ia sama sekali tidak siap secara mental. Namun, Elixir Emperor Turtle segera merasakan niat membunuh yang kuat. Kemudian, cahaya ungu yang kuat keluar dari depan dan meledak langsung ke arahnya. Persepsi Elixir Emperor Turtle masih sangat tajam. Ia dengan cepat merasakan niat membunuh yang mengerikan dalam cahaya ungu. Oleh karena itu, tanpa berkata apa-apa, ia segera menarik kepalanya ke dalam Elixir Emperor Furnace. Namun, di dalam hatinya, ia mengutuk delapan belas generasi leluhur Zuawan. Tak perlu dikatakan lagi, Kaisar Penyu Elixir juga tahu bahwa anak terkutuk itu menggunakannya sebagai perisai lagi. Bang, bang, bang! Cahaya ungu itu seperti pesawat ulang alik. Kecepatannya sangat tinggi dan menghantam Elixir Emperor Furnace dengan keras. Kemudian, percikan api yang tak berujung meledak. Meskipun cahaya ungu tampak sangat kuat, kekokohan Elixir Emperor Furnace berada di luar imajinasi Zuawan. Itu benar-benar menghalangi cahaya ungu yang sangat mengancam. Eleve Houtian sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa Zuawan tiba-tiba akan memiliki tungku Kaisar Elixir yang aneh. Terlebih lagi, tungku Kaisar Elixir ini sangat kokoh. Itu benar-benar di luar dugaannya. Bang, bang, bang! Serangan Eleve Houtian tidak berhenti sedikitpun, tetapi saat cahaya ungu diblokir, bayangan ungu di sekitarnya seperti klon, menembakkan cahaya ungu seperti hujan, menyelimuti seluruh tubuh Zuawan dengan padat. Pil Emperor Turtle, bantu aku memblokir serangan ini. Zuawan buru-buru mengirimkan suaranya. Pil Monarch Turtle mengutup dalam hatinya, tapi dia tidak bisa mengabaikan Zuawan. Ia hanya bisa mengerutu dan memperbesar Pil Monarch Furnace, menutupi seluruh Zuawan. Cepatlah lari! Ketika tungku Kaisar Pil memblokir serangan cahaya ungu, kura-kura Kaisar Pil buru-buru mengirimkan pesan ke Zuawan. Zuawan menganggup dan meraih Emperor Pil Furnace yang menyusut. Sayap naga obor di punggungnya terbentang saat dia terbang ke kejauhan. Lu Houtian mencibir sambil memperhatikan kepergian Zuawan. Dia mengikutinya dari dekat. Di mata Eleve Houtian, Zuawan, yang telah kehilangan roda ruang waktu, jauh lebih lambat. Tidak akan sulit baginya untuk mengejar Zuawan. Tentu saja, jika dia menggunakan roda ruang waktu, dia akan mampu mengejar Zuawan dalam sekejap. Namun, roda ruang waktu telah disempurnakan oleh Zuawan dan masih ada jejak Zuawan di atasnya, jadi Eleve Houtian benar-benar tidak dapat menggunakan roda ruang waktu saat ini. Jika dia ingin menggunakan roda ruang waktu, dia hanya bisa menunggu sampai dia selesai berurusan dengan Zuawan dan menemukan tempat terpencil untuk perlahan menyempurnakannya dan menjadikannya miliknya. Tentu saja, tujuan utamanya sekarang adalah mengejar Zuawan dan sepenuhnya menghilangkan masalah besar di hatinya. Zuawan menatap Eleve Houtian yang perlahan menutup jarak di belakangnya dan matanya tiba-tiba menjadi suram. Tanpa roda ruang waktu, masih ada kesenjangan yang cukup jauh antara kecepatannya dan kecepatan seorang ahli alam pencerahan kehidupan. Tidak akan lama sebelum Eleve Houtian dapat mengejarnya sepenuhnya. Memikirkan hal ini, Zuawan sedikit bingung. Ketika Eleve Houtian mengejar Zuawan, para pembudidaya lainnya juga mengikuti di belakang. Tentu saja, mereka tidak mengikuti terlalu dekat, tetapi tergantung dari kejauhan. Jelas sekali, mereka berharap mendapat keberuntungan dan mengambil barang rampasan dari Eleve Houtian. Boom-boom-boom. Dalam proses mengejar Zuawan, Eleve Houtian secara alami terus melancarkan berbagai serangan terhadap Zuawan. Zuawan menggunakan Emperor Pilfernes sebagai senjata sihir pertahanan. Setiap kali Eleve Houtian menyerang, dia menggunakan Emperor Pilfernes untuk melawan. Hal ini juga membuat Emperor Piltertel di Emperor Pilfernes menderita. Meskipun Emperor Piltertel dilindungi oleh Emperor Pilfernes, itu bukan masalah besar. Namun, setiap kali serangan menghantam permukaan Emperor Pilfernes, itu akan menyebabkan Emperor Pilfernes bergetar hebat. Kekuatan guncangan yang mengerikan itu tentu saja membuat Kura-Kura Kaisar Pil ditungku Kaisar Pil pusing dan bingung. Kura-Kura itu hampir tidak bisa menentukan arahnya. Hal ini juga membuat Kura-Kura Kaisar Pil membenci Eleve Houtian. Zuawan, terbanglah ke arah Tenggara. Orang di belakang kita terlalu sombong. Hari ini, aku, Tuan Kura-Kura, akan memberinya pelajaran dan memberi tahu dia konsekuensi membuatku marah. Suara Kura-Kura Pil Kaisar tiba-tiba terlintas di pikiran Zuawan. Zuawan terkejut. Mengapa suara Kura-Kura tua ini begitu aneh saat ini? Apakah dia berencana untuk melakukan semacam konspirasi? Nak, lakukan apa yang kukatakan. Aku jauh lebih mengenal alam rahasia Pil ilahi ini daripada dirimu. Lihat saja apakah aku tidak membunuh orang tua ini. Kaisar penyupil melanjutkan. Zuawan menganggup, mengubah arah, dan terbang ke Tenggara. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Kura-Kura tua itu, dia dapat menebak bahwa orang ini mungkin mencoba untuk memikat Elefe Hautian ke alam rahasia Pil ilahi. Jika dia benar-benar dapat menggunakan alam rahasia Pil ilahi untuk menahan Elefe Hautian, atau bahkan membunuh Elefe Hautian, Zuawan pasti akan dengan senang hati melakukannya. Elefe Hautian, yang mengejar di belakang, tidak curiga. Dia masih tidak menyanyiakan usahanya untuk menyerang Zuawan lagi dan lagi. Meski kecepatannya memang lebih cepat dari Zuawan, Zuawan sangat licik. Setiap kali dia mengandalkan Emperor Pil fernes untuk memblokir serangannya, dia akan menggunakan serangan balik untuk membuka jarak kecil di antara mereka. Dan justru karena itulah Elefe Hautian masih belum bisa mengejar Zuawan. Bajingan kecil yang licik, Elefe Hautian diam-diam mengutuk. Kataku, apakah kita belum sampai? Jarak antara saya dan Elefe Hautian kurang dari satu kilometer. Mungkin dia akan menyusulku di saat berikutnya. Zuawan sedikit panik. Kura-kura Pil kaisar berkata dengan acuh tak acuh, kita hampir sampai. Itu ada di depan. Zuawan memusatkan pandangannya dan menemukan bahwa sebuah danau yang sangat jernih dan besar telah muncul seribu meter di depan. Air di danau ini sangat encer. Dia bisa melihat benda-benda yang berada puluhan meter di bawah danau. Namun danau ini sangat dalam. Puluhan meter di bawah danau itu gelap gulita. Tidak ada yang tahu kalau ada sesuatu di bawah danau. Masuklah ke dalam danau, kata Kura-kura Pil kaisar dengan cepat. Meskipun Zuawan sedikit bingung, dia menemukan bahwa Elefe Hautian semakin dekat di belakangnya. Dia hanya bisa mengikuti permintaan Kaisar Pil turtle dan menyelam ke kedalaman danau. Elefe Hautian juga tiba di atas danau. Dia bahkan tidak memikirkannya dan masuk. Menurutnya, Zuawan ini tidak bisa membuat keributan sama sekali, apalagi memainkan trik apapun. Bagian dalam danau itu amat sunyi, tidak ada apapun yang terjadi. 2406 Ledakan Tiba-tiba, suara ketuban pecah yang mengerikan datang dari belakang Zuawan. Zuawan bahkan tidak memikirkannya. Dia segera menempatkan Imperial Pilvernus di belakangnya, memblokir serangan Lu Hautian sekali lagi. Pil Emperor Turtle berteriak seperti babi yang disembeli dari Pil Emperor Pilvernus. Ia mengutup dan bersumpah, mengutup leluhur Zuawan dan Elefe Hautian. Zuawan terus menyelami lebih dalam, dan pada saat yang sama, dia mengirim pesan kepada penyukai Sarpil, apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Teruslah menyelam, saat kau mencapai dasar danau, aku akan memberimu instruksi. Kata kura-kura Kaisar Pil sambil meringis. Zuawan mengangkat bahu. Pil Emperor Furness memang banyak membantunya. Dengan pertahanan yang begitu kuat, serangan Lu Hautian tidak banyak berpengaruh padanya. Jika bukan karena tungku Kaisar Pil, dia pasti sudah ditangkap oleh Lu Hautian. Di sisi lain, Elefe Hautian mengertakan gigi karena marah. Dia tahu bahwa jika bukan karena Pil Emperor Furness yang telah merusak rencananya berkali-kali, dia tidak akan membiarkan Zuowen lolos begitu saja. Dengan cara ini, keduanya mencapai dasar danau. Wajah Zuawan pucat, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Meskipun sebagian besar serangan diblokir oleh Pil Emperor Furness, sebagian kecil serangan masih diteruskan ke tubuh Zuawan. Dalam waktu singkat, Zuawan tidak merasakan apa-apa, tetapi sekarang setelah waktu yang lama berlalu, Zuawan benar-benar menderita luka berat. Ada terumbu karang di sana. Sebelum masuk ke terumbu karang, kalian harus menekan tablet giok di depan terumbu karang, lalu masuk ke terumbu karang. Ingat, kamu harus menjatuhkan lempengan batu giok itu. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia, kata Kaisar Penyupil dengan nada serius yang langka. Zuowen bergegas maju. Tentu saja, dia mengingat instruksi Kaisar Penyupil. Benar saja, setelah seperempat jam, Zuawan melihat terumbu karang besar di depannya. Di depan terumbu karang itu memang ada prasasti batu giok. Batu giok ini tidak terlalu tinggi. Sebaliknya, batu itu tampak agak pendek. Batu itu hanya mencapai pinggang Zuowen. Zuowen tidak terlalu memikirkannya. Dia segera bergegas ke depan lempengan batu giok dan mendorongnya ke bawah. Kemudian, dia bergegas ke terumbu karang. Saat Zuawan mendorong tablet giok itu, perisai cahaya biru muda segera muncul di sekitar terumbu karang. Perisai cahaya ini berbentuk setengah lingkaran, dan segala sesuatu di luar terumbu karang tidak menghalangi. Apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri dengan memasuki terumbu karang? Bodoh! Pada saat ini, Lu Houtian juga tiba di terumbu karang. Ketika dia melihat Zuawan memasuki terumbu karang, dia mencibir. Namun, saat dia hendak jatuh ke terumbu karang, dia menabrak penghalang cahaya. Kemudian, Elefe Houtian dengan canggung mundur puluhan langkah dan menatap penghalang cahaya di luar terumbu karang dengan ekspresi serius. Penghalang cahaya ini sama sekali tidak sederhana. Bahkan dia tidak dapat menembusnya. Ketangguhannya berada di luar imajinasinya. Pada saat yang sama, danau yang awalnya tenang kini dipenuhi arus bawah. Di luar terumbu karang, sepasang mata merah tiba-tiba muncul. Mata ini memancarkan cahaya haus darah, seolah ingin melahap semua yang ada di dunia. Lu Houtian juga memperhatikan mata merah yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di sekelilingnya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi suram. Dia merasa tertipu, tetapi dia tidak mengerti bagaimana Zuawen tahu bahwa ada mekanisme seperti itu di dasar danau. Zuawen bukanlah orang dari alam rahasia pil ilahi. Mungkinkah ini suatu kebetulan? Lu Houtian berpikir. Sayangnya, pikirannya tidak bertahan lama, dan suara gemericik air terdengar. Sepasang mata merah di sekitarnya dengan cepat bergegas menuju Lu Houtian. Mereka sangat cepat sehingga mereka tiba di sini dalam sekejap. Saat itulah Lu Houtian melihat penampilan pemilik mata merah tersebut. Ia adalah makhluk yang sangat mirip serigala, namun meskipun makhluk ini berkepala serigala, namun bagian bawah tubuhnya seperti singa laut, dengan sirip ekor berwarna hitam. Lu Houtian dengan dingin mendengus dan melambaikan tombak ungu di tangannya. Tiba-tiba, makhluk mirip serigala di depan diledakkan menjadi kabut berdarah oleh tombak ungu Lu Houtian. Akan tetapi, makhluk-makhluk seperti itu jumlahnya banyak, dan mereka mengepung Lu Houtian dalam kerumunan yang padat. Terlebih lagi, ketika Lu Houtian membunuh beberapa makhluk mirip serigala tadi, bau darah benar-benar merangsang makhluk mirip serigala lainnya. Makhluk-makhluk seperti serigala lainnya bergegas menuju Lu Houtian tanpa takut mati, dan mereka tidak mundur karena kematian rekan-rekan mereka. Wajah Lu Houtian sangat jelek. Dia awalnya berencana membunuh ayam untuk memperingatkan monyet, tetapi dia tidak menyangka akan membuat marah kelompok makhluk ini sepenuhnya. Zua Wen, yang bersembunyi di terumbu karang, memandang makhluk-makhluk mirip serigala yang berdesakan di sekelilingnya dan tak dapat menahan rasa terkejutnya. Jumlah makhluk seperti serigala itu bahkan lebih mengerikan dari roh-roh jahat yang ditemuinya di lembah kematian. Jika Zua Wen menghadapi makhluk mirip serigala ini sendirian, Zua Wen tahu akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Apalagi dia berada di dalam air, jadi kecepatannya semakin dibatasi. Makhluk macam apa ini? Zua Wen menatap kura-kura Kaisar Pil dan bertanya. Ini adalah Danau Dewa Serigala, dan makhluk-makhluk ini disebut Serigala Laut. Mereka adalah satu-satunya makhluk di Danau Dewa Serigala, dan mereka juga makhluk yang sangat menakutkan. Karena jumlah serigala laut terlalu banyak, seluruh Danau Dewa Serigala pada dasarnya dipenuhi serigala laut, berkumpul bersama. Setelah kamu membunuh serigala laut, kamu akan memancing kemarahan semua serigala laut di Danau Dewa Serigala. Jika semua serigala laut di Danau Dewa Serigala menyerangmu, bahkan ahli alam pemahaman kehidupan pun akan menderita. Tunggu dan lihat, bajingan kecil ini telah menyakitiku begitu banyak, jika aku tidak melawan, orang-orang akan menganggapku kucing yang sakit. Kata Pil Emperor Turtle dan melihat ke arah Lu Hao Tian yang masih bertarung dengan serigala laut di kejauhan. Tetapi bagaimana kita bisa keluar? Tanya Zuo Wen sambil mengerutkan kening. Aku tahu jalan keluarnya. Jika waktunya tepat, aku akan memberitahumu. Tidakkah kau ingin meninggalkan pria menyebalkan ini di sini selamanya? Orang ini adalah masalah besar bagimu, dan roda ruang waktumu juga diambil olehnya, kan? Kata kura-kura kaisar Pil sambil tersenyum nakal. Zuo Wen mengangguk. Apa yang dikatakan kaisar penyupil itu benar? Lu Hao Tian telah mengejarnya beberapa kali. Terlebih lagi, Lu Hao Tian telah menempatkannya dalam situasi yang sulit. Zuo Wen memang ingin melenyapkannya sepenuhnya. Namun, Lu Hao Tian adalah ahli alam pencerahan kehidupan. Pakar semacam ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada kultifator langkah ke sembilan langit hampa setengah langkah. Dengan kekuatannya saat ini, terlalu sulit untuk membunuh Lu Hao Tian. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Namun saya ingin memberitahu Anda bahwa Danau Dewa Serigala tidak sesederhana yang Anda kira, karena Danau Dewa Serigala berada di urutan kedua setelah lembah kematian di alam rahasia Pil Ilahi. Jika Anda ingin menyingkirkan Lu Hao Tian, Anda hanya dapat melakukannya di sini. Begitu Anda keluar, saya khawatir itu tidak akan mudah. Kata Pil Emperor Turtle. Mendengar ini, Zuo Wen menganggup dan berkata, jadi saya akan menunggu seperti ini saja. 2407. Suara mendesing. Suara mendesing. Wuss, wuss, wuss. Suara air pecah bergemat terus-menerus. Bayangan hitam berubah menjadi badai hitam yang mengerikan di dasar danau, memanjang dari dasar danau hingga ke permukaan. LV Hao Tian terbungkus di tengah badai hitam yang mengerikan ini, secara pasif menghalangi Serigala Laut di sekitarnya yang dapat menyerangnya kapan saja. Berengsek. Wajah LV Hao Tian sangat jelek. Dia terus mengayunkan tombak ungu di tangannya. Energi cahaya ungu itu seperti bom, terus-menerus meledak di sekelilingnya. Itu terlihat sangat aneh dan mengerikan. Terlebih lagi, setiap kali LV Hao Tian ingin melarikan diri dari kepungan Serigala Laut, Serigala Laut ini sangat licik. Mereka benar-benar menerkam kepala LV Hao Tian, menghalangi semua jalan LV Hao Tian. Hal ini pula yang menyebabkan LV Hao Tian tidak bisa lepas dari kepungan Serigala Laut. Meskipun Serigala Laut itu tidak kuat, jumlah mereka terlalu banyak. Bahkan LV Hao Tian tidak mampu menyanyiakan begitu banyak energi. Waktu berlalu perlahan, dan segera, tiga hari telah berlalu. Selama tiga hari ini, Zuawan pada dasarnya duduk bersila di antara karang. Pada saat yang sama, ia juga mengambil pil Dewa Fusi. Dia hanya memiliki total sepuluh pelet Ilahi Fusi. Setelah meminum satu pelet Dewa Fusi, dia menemukan bahwa kekuatan Dewa di tubuhnya telah langsung pulih ke puncaknya. Selain itu, karena efek pengobatan dari pelet Ilahi Fusi, kekuatan Ilahi miliknya sebenarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan kekuatan semacam ini bukan dalam hal kuantitas. Faktanya, jumlah totalnya masih sama. Hal utama adalah perubahan kualitas. Pil Emperor Turtle benar, efek pengobatan dari pelet Ilahi Fusi memang menakutkan. Hanya satu pelet ini saja yang membuat tubuh Zuawan membengkak, seolah hendak meledak. Sulit baginya untuk membayangkan jika kura-kura Kaisar Pil tidak menyatukan semua pil Dewa menjadi sepuluh bagian, tetapi menjadi satu, dia mungkin benar-benar meledak dan mati. Memikirkan hal ini, Zuawan agak berterima kasih kepada Pil Emperor Turtle. Meskipun orang ini tidak dapat diandalkan seperti Xiaohei, hatinya tidak buruk. Terlebih lagi, efek dari pil Dewa Fusi itu sangat kuat. Itu hampir menyembuhkan luka-luka Zuawan. Dalam tiga hari terakhir, jumlah gelombang telah meningkat. Lu Houtian itu sudah tamat. Kura-kura Kaisar Pil berbaring di atas terumbu karang di bagian paling depan. Ia menatap gelombang hitam yang tak terhitung jumlahnya seperti badai di kejauhan dengan senyum puas di wajahnya. Zuawan menatap badai hitam di depannya dengan rasa kasihan. Dia bahkan bisa melihat sosok yang sedang berjuang di tengah badai hitam itu. Dia tahu itu adalah Elefe Houtian. Awalnya, dia memiliki keraguan tentang kekuatan Sawolf, tapi sekarang tampaknya keraguannya sama sekali tidak diperlukan. Jika kecenderungan ini terus berlanjut, Elefe Houtian akan segera kelelahan sampai mati. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, badai hitam besar di depannya meletus dengan cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya ungu itu membesar dan membesar, dan semakin menakutkan. Kemudian, badai hitam yang awalnya besar langsung hancur oleh cahaya ungu itu. Serigala laut yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, daging dan darah mereka hancur berantakan. Selanjutnya, cahaya ungu semakin kuat dan kuat, menyebar ke bagian atas badai hitam. Semakin banyak Serigala Laut yang dikorbankan. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana lu Houtian ini tiba-tiba menjadi kuat? Di dalam terumbu karang, pupil Zwa Wen mengecil saat melihat ini. Mata Pil Emperor Turtle terlihat tenang saat dia berkata, Elefe Houtian ini seharusnya menggunakan kartu trufnya. Namun, efek samping dari kartu truf ini seharusnya sangat hebat. Aku khawatir orang ini tidak akan bisa menggunakannya. Untuk jangka waktu yang lama. Biarpun tidak bisa digunakan dalam waktu lama, itu seharusnya cukup untuk menembus pengepungan Serigala Laut. Mata Zwa Wen dingin. Zwa Wen bukanlah orang buta. Dia bisa melihat sekilas betapa mengerikannya kekuatan Elefe Houtian. Setidaknya, tidak akan sulit baginya untuk menerobos pengepungan Serigala Laut ini. Aku sudah mengatakan bahwa Danau Dewa Serigala tidak sesederhana itu. Semakin banyak Serigala Laut yang dibunuh lu Houtian, dia akan semakin sial. Kau bisa terus menonton, kata kura-kura Kaisar Pil sambil tersenyum mengejek. Zwa Wen menatap Kaisar Penyupil yang percaya diri. Matanya dipenuhi keraguan. Mungkinkah Danau Dewa Serigala memiliki semacam rahasia? Meskipun Zwa Wen ingin bertanya, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan apapun dari Pil Emperor tertel ketika dia melihat kondisinya saat ini. Siapa? Siapa? Semakin banyak cahaya ungu menyebar, semakin besar penghalangnya, dan semakin lambat kecepatan naiknya. Di tengah cahaya ungu, mata Elefe Houtian berwarna merah. Sebuah jembatan surgawi ilusi yang besar mengambang di belakangnya. Delapan anak tangga pertama dari jembatan surgawi ilusi Elefe Houtian semuanya menyala. Di anak tangga kesembilan, trate hijau penuh vitalitas melayang. Ini adalah trate ilahi kehidupan misterius. Hanya ketika seorang kultifator maju ke alam pencerahan kehidupan, trate ilahi kehidupan misterius ini akan mekar di anak tangga kesembilan jembatan surgawi ilusi. Fungsi utama dari trate ilahi kehidupan misterius adalah untuk menyediakan aliran kekuatan ilahi kehidupan misterius yang stabil bagi kultifator. Dapat dikatakan bahwa para kultifator alam pencerahan kehidupan mengandalkan trate ilahi kehidupan misterius untuk mengalami perubahan kualitatif dalam kekuatan ilahi mereka. Ini juga merupakan alasan utama mengapa mereka jauh lebih kuat daripada para kultifator di bawah jembatan surgawi ilusi. Pada saat ini, Elefe Houtian melangkah ke anak tangga kesembilan. Dia memegang trate ilahi kehidupan misterius dengan tangan kanannya dan tiba-tiba melepaskannya. Tiba-tiba, trate ilahi kehidupan misterius yang hijau perlahan melayang di udara dan bergegas ke atas. Cahaya ungu yang awalnya terhalang oleh serigala laut mengembun menjadi pusaran ungu saat kehidupan misterius di Fine Lotus mendekat. Kekuatannya meningkat pesat, dan kecepatan pendakiannya tiba-tiba meningkat. Kita tinggalkan tempat terkutuk ini dulu. Kalau sudah waktunya, aku akan menemui Zouan untuk menyelesaikan masalah ini. Wajah Elefe Houtian Pucat Dia tidak punya pilihan selain melepaskan trate ilahi kehidupan misterius. Orang harus tahu bahwa trate ilahi kehidupan misterius sangat kuat, tetapi juga sangat rapuh. Jika seorang kultifator dengan tingkat yang sama ada di sini, akan sangat mudah bagi mereka untuk menggunakan trate ilahi kehidupan misterius untuk melawannya. Namun, Elefe Houtian tidak punya pilihan. Kalau tidak, dia tidak akan melepaskan trate ilahi kehidupan misterius. Serigala laut yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh cahaya ungu, dan Elefe Houtian semakin dekat ke permukaan danau. Melihat danau semakin dekat, mata Elefe Houtian menunjukkan ekspresi bahagia. Dia tahu bahwa dia akan segera meninggalkan tempat terkutuk ini. Mengenai masalah mengejar Zwa Wen, dia bahkan tidak memikirkannya sekarang. Dia hampir kehilangan nyawanya, bagaimana mungkin dia masih berpikir untuk mengejar Zwa Wen? Mengaum Tiba-tiba, sisa Serigala Laut yang cukup beruntung untuk bertahan hidup mengeluarkan tangisan sedih. Tangisan mereka sedih dan menyakitkan, seolah meminta pertolongan. Tangisan mereka terdengar jauh dan menyebar jauh dan luas. Mengaum Saat tangisan sedih ini terdengar, suara gemuruh datang dari bagian terdalam danau, seolah-olah menanggapi tangisan sedih Serigala Laut. Raungan ini sangat menakutkan dan memekakkan telinga. Bahkan Zwa Wen mau tidak mau menutup telinganya dengan ekspresi ngeri di matanya. Dengan wilayah kekuasaannya saat ini, untuk dapat memberinya sensasi yang memekakkan telinga, seberapa kuatkah seseorang yang harus dimiliki agar dapat melakukan hal tersebut. Pemilik raungan ini sudah pasti merupakan makhluk yang menakutkan. 2.409 Guyuran Zwa Wen merasa ngeri saat mengetahui bahwa arus air yang mengerikan sebenarnya menyebabkan penghalang cahaya besar di permukaan terumbu karang bergetar hebat. Penghalang cahaya yang kokoh ini sepertinya hampir runtuh karena arus air. Arus airnya saja sudah sangat menakutkan. Ia bertanya-tanya seberapa menakutkan pemilik arus air itu. Memikirkan hal ini, tatapan Zwa Wen menjadi lebih menakutkan. Sebaliknya, Pil Emperor Turtle bersikap tenang dan tenang, seolah-olah dia sudah mengetahui hal ini akan terjadi. Di kedalaman terumbu karang, terlihat sepasang mata merah yang sangat besar. Sepasang mata ini sangat besar, bahkan lebih besar dari seluruh tubuh Zwa Wen. Sekilas, sangat menakutkan. Kemudian, monster besar muncul dari kedalaman terumbu karang. Arus air yang ditimbulkannya seperti naga air, membombardir penghalang cahaya, menyebabkan penghalang cahaya bergetar lebih hebat lagi. Zwa Wen sangat khawatir penghalang cahaya terumbu karang akan hancur di saat berikutnya. Oleh karena itu, dia diam-diam mempersiapkan diri. Namun, kekhawatiran Zwa Wen jelas tidak diperlukan. Meskipun penghalang cahaya di atas terumbu karang tampak seperti akan pecah kapan saja, namun penghalang tersebut masih sangat kokoh menghadapi arus air yang mengerikan. Ketika monster besar ini menyapu terumbu karang, ia berhenti sejenak. Ia hanya melirik Zwa Wen dan Pil Emperor Turtle di bawah sebelum mengabaikan mereka. Sebaliknya, ia tiba-tiba melesat keluar dan menyapu ke arah Elefe Hautian di kejauhan. Makhluk macam apa ini? Kekuatannya luar biasa. Zwa Wen menatap makhluk raksasa di kejauhan. Makhluk raksasa ini memiliki kepala serigala yang sangat besar. Sedangkan untuk tubuhnya yang ramping, ditutupi sisi keras yang padat. Siapapun tahu betapa sulitnya timbangan itu. Ini adalah Dewa Serigala. Danau Dewa Serigala juga dinamai menurut Dewa Serigala ini. Semua serigala laut di Danau Dewa Serigala adalah keturunan Dewa Serigala. Secara umum, Dewa Serigala tidak muncul di dunia. Namun, orang ini Elefe Hautian telah bertindak terlalu jauh. Dia membunuh begitu banyak serigala laut. Apakah menurutmu Dewa Serigala akan melepaskannya? Pil Monark tertel mencibir dan melanjutkan, kekuatan Dewa Serigala seharusnya berada di alam pencerahan. Namun di Danau Dewa Serigala, Dewa Serigala memiliki keunggulan unik dan dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Adapun Elefe Hautian itu, dia sudah terluka parah dan telah menghabiskan banyak kekuatan sucinya oleh Serigala laut yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang dia telah bertemu dengan Dewa Serigala, hehehe. Zua Wen mengangguk. Dewa Serigala ini memberinya rasa krisis yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Lu Hautian di puncaknya. Sekalipun Elefe Hautian sedang dalam kondisi puncaknya sekarang, dia mungkin tidak sebanding dengan Dewa Serigala. Ku bilang, kura-kura tua, roda waktu dan ruangku masih berada di tangan Elefe Hautian. Bolehkah aku merebut cincin roh dari lelaki tua itu saat kedua orang ini bertarung? Zua Wen bertanya. Ya, tapi kamu harus menghindari Serigala laut itu. Ambil beberapa karang di sini dan tutupi dirimu dengan mereka. Lalu, menyelinaplah, Pil Emperor Turtle berkata dengan tenang. Zua Wen sedikit bingung, mungkinkah terumbu karang ini dapat membantu saya agar tidak ketahuan? Kura-kura kaisar Pil berkata dengan acuh tak acuh, kau benar. Terumbu karang ini memang berguna. Kalau tidak, jika kau keluar seperti ini, bukankah kau akan mencari kematian? Meskipun Zua Wen masih memiliki keraguan di dalam hatinya, memikirkan pentingnya roda waktu dan ruang baginya, dia bersedia mengambil risiko ini. Memikirkan hal ini, Zua Wen dengan cepat mengumpulkan banyak karang di sekitarnya. Kemudian, dia menggunakan kekuatan sucinya untuk mencampurkan karang menjadi pasta kental dan menutupinya ke seluruh tubuhnya. Setelah melakukan ini, perhatian Zua Wen terfokus pada Elefe Hautian di kejauhan. Pada saat ini, Elefe Hautian sudah sangat dekat dengan permukaan danau. Dalam waktu sepuluh tarikan napas, dia pasti bisa keluar dari danau. Tetapi yang tidak diduga Elefe Hautian adalah bahwa penguasa sebenarnya dari danau Dewa Serigala akan muncul. Ledakan. Suara air yang mengerikan meledak seperti guntur. Kemudian, aliran air, seperti naga yang marah, langsung menembus cahaya ungu di atas Elefe Hautian. Pupil mata Elefe Hautian mengecil. Dengan lambayan lengan bajunya, dia segera mengambil kembali teratai ilahi kehidupan misterius di atasnya. Pada saat yang sama, dia mengambil jembatan ilusi dan mundur dengan cepat. Dia menatap monster besar di belakangnya dengan tatapan yang sangat tidak bersahabat. Kedatangan Dewa Serigala juga membuat Serigala laut di sekitarnya menghentikan gerakan mereka. Mereka semua mengelilingi Dewa Serigala dan mengeluarkan serangkaian teriakan sedih seolah-olah mereka sedang mengeluh tentang sesuatu. Kamu membunuh begitu banyak keturunanku, dan kamu ingin pergi begitu saja. Mata merah Dewa Serigala menatap Elefe Hautian dengan dingin. Tatapannya sangat tidak ramah. Elefe Hautian mundur beberapa langkah dan menatap monster besar itu dengan ketakutan. Dia bisa merasakan aura bahaya yang kuat dari Dewa Serigala. Dia tahu bahwa monster ini sangat kuat, bahkan lebih kuat darinya saat berada di puncak kejayaannya. Aku tidak bermaksud menyinggungmu. Aku memasuki tempat ini hanya karena mengejar seseorang. Namun, keturunanmu mengepungku tanpa pandang bulu, jadi aku berjuang untuk melindungi diriku sendiri, kata Elefe Hautian dengan sopan. Dewa Serigala mencibir dan berkata, tidak peduli apa yang dilakukan keturunanku, kamu tidak punya hak untuk membunuh mereka secara sembarangan. Sekarang setelah kamu membunuh keturunanku, kamu dapat menukar nyawa dengan nyawa. Ekspresi Elefe Hautian berubah drastis. Dia menendang kaki kanannya dan segera lari ke atas. Sayangnya, Dewa Serigala tiba-tiba mengayunkan ekornya dan sirip ekor besar yang menakutkan jatuh seperti ombak. Elefe Hautian bahkan tidak memikirkannya. Dia mengeluarkan trate ilahi kehidupan misterius dan menghalanginya di depannya. Energi ilahi kehidupan misterius dalam kehidupan misterius trate ilahi sangatlah kuat. Saat trate ilahi dikeluarkan, trate ilahi mekar. Energi ilahi kehidupan misterius yang menakutkan bagaikan air pasang yang tiba-tiba meledak. Ledakan. Sirip ekor dan trate ilahi saling bertabrakan dengan keras. Seketika, pusaran air yang tak terhitung jumlahnya meletus di kedalaman danau. Mata Elefe Hautian dipenuhi rasa takut. Bahkan jika dia menggunakan trate ilahi kehidupan misterius untuk menghalanginya, itu tetap sulit. Poci. Elefe Hautian memuntahkan setegup darah. Wajahnya sangat pucat. Seluruh tubuhnya masih memegang trate ilahi kehidupan misterius dengan kedua tangannya sambil terus tenggelam. Sirip ekor Dewa Serigala menyerang Elefe Hautian tanpa ampun. Hal ini benar-benar membuat Elefe Hautian menderita. Walaupun trate ilahi kehidupan misterius sangat kuat dan merupakan intisari dari kultivasi Elefe Hautian yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, ia masih kalah jika dibandingkan dengan kekuatan Dewa Serigala. Pada saat ini, pemandangannya sangat lucu. Dewa Serigala mengayunkan sirip ekornya dan menghantam tubuh Elefe Hautian seperti tumpukan kayu. Di sisi lain, Elefe Hautian sedang memegang trate ilahi kehidupan misterius dengan kedua tangannya. Dia berdiri di sana dalam keadaan yang sangat menyedihkan, mengikuti gerakan sirip ekor Dewa Serigala. Dia terus-menerus dihantam ke bawah, dan dia tenggelam semakin dalam. Pakaiannya hampir berlumuran darah, dan itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Pada saat ini, Elefe Hautian benar-benar tidak dapat berbicara tentang penderitaannya. Dia bahkan mengutup 18 generasi leluhur Zwa Wen di dalam hatinya. 2409 Dewa Serigala terlalu kuat. Kekuatan semacam ini membuat Elefe Hautian merasa putus asa. Jika Elefe Hautian tidak terluka dan berada di puncaknya, dia yakin bisa melarikan diri dari Dewa Serigala. Namun sekarang, luka Elefe Hautian terlalu serius. Selain itu, ia telah ditipu oleh Zwa Wen beberapa kali sebelumnya, jadi ia tidak peduli dengan lukanya. Sekarang, efek sampingnya tiba-tiba muncul. Ledakan. Dewa Serigala tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Elefe Hautian. Dia tidak peduli sama sekali dan menghantamnya dengan sirip ekornya. Elefe Hautian hanya merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Wajahnya sangat merah, dan dia mengeluarkan setegup darah. Tangannya hampir kehilangan cengkramannya pada teratai kehidupan misterius. Tepat saat seluruh tubuh Elefe Hautian bergetar akibat hantaman sirip ekor dan hendak berguling, sebilah pedang Dewa yang tajam tiba-tiba muncul di tangan kanan Elefe Hautian. Saat Elefe Hautian menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Pedang suci itu dengan cepat memotong lengan kanan Elefe Hautian. Kemudian, sebuah tangan putih menarik lengan kanan Elefe Hautian. Poci! Bagaimana mungkin Elefe Hautian menduga hal ini akan terjadi begitu tiba-tiba? Saat dia bereaksi, lengan kanannya sudah dipotong dan diambil. Zua Wen, dasar bajingan kecil, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Reaksi Elefe Hautian sangat cepat. Dia segera menyadari bahwa pemilik yang memotong lengannya adalah Zua Wen yang diam-diam mendekat. Dan juga karena perhatian Elefe Hautian sepenuhnya tertarik pada Zua Wen, maka Elefe Hautian tidak menyadari bahwa Dewa Serigala melambaikan sirip ekornya lagi dan menghantamnya dengan keras. Poci! Elefe Hautian yang tidak berjaga langsung terkena sirip ekornya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah, dan satu-satunya tangannya yang tersisa langsung hancur berkeping-keping. Teratai kehidupan misterius di tangannya juga dibuang, dan cahayanya meredup. Seluruh tubuh Elefe Hautian dengan cepat jatuh ke dasar danau, tetapi suaranya yang kesal tidak berhenti, dan dia terus menggumamkan nama Zua Wen. Mata Zua Wen berbinar, dan dia menyimpan teratai ilahi kehidupan misterius yang dibuang. Benda ini adalah sumber kekuatan alam pencerah kehidupan, dan itu akan sangat membantunya di masa depan. Setelah melakukan semua ini, Zua Wen bahkan tidak ragu-ragu saat ia bergegas menuju permukaan Danau Dewa Serigala. Dengan keberadaan yang mengerikan seperti Dewa Serigala, bagaimana mungkin Zua Wen berani tinggal di sini lebih lama lagi? Dan karena ia diselimuti cairan koral, Serigala laut di sekitarnya pura-pura tidak melihatnya. Dewa Serigala memandang Zua Wen yang pergi dengan acuh tak acuh. Tentu saja, ia telah memperhatikan manusia ini sejak lama. Jika ia mau, membunuh manusia seperti semut ini semudah membalikkan tangannya, tetapi ia tidak melakukannya. Pil Emperor Turtle, aku akan melepaskanmu kali ini demi Pil Emperor Fire. Jika kamu menggunakan aku sebagai perisai lagi, jangan salahkan aku karena menyerangmu. Suara yang samar perlahan masuk ke dalam pikiran Zua Wen. Zua Wen jelas merasakan kura-kura Kaisar Pil di tangannya tiba-tiba bergetar. Jelas, ia sangat takut dengan kata-kata Dewa Serigala. Zua Wen menyadari bahwa alasan Dewa Serigala tidak mengejar mereka semua karena kura-kura Kaisar Pil. Zua Wen akhirnya melihat kembali ke dasar Danau Dewa Serigala dan menemukan bahwa Serigala laut yang padat semuanya bergegas menuju tempat Elefeh Hautian berada di dasar Danau. Zua Wen bahkan bisa mendengar jeritan menyedihkan Elefeh Hautian. Dia tahu bahwa Elefeh Hautian sudah benar-benar tamat. Di bawah tekanan Dewa Serigala, Elefeh Hautian mungkin akan dimakan oleh Serigala laut yang tak terhitung jumlahnya. Berpikir bahwa seorang ahli alam pencerah kehidupan dari satu generasi benar-benar mati di sini, Zua Wen menghela nafas dalam hatinya. Namun, dia lebih bahagia. Bagaimanapun, Elefeh Hautian adalah musuh bebu yutan Zua Wen. Sekarang setelah dia bisa menyingkirkannya, dia tentu saja bahagia. Suara mendesing. Saat Zua Wen keluar dari air, dia langsung merasakan banyak tatapan yang diarahkan padanya. Kemudian, dia menemukan bahwa sebenarnya ada banyak kultifator berkumpul di sekitar Danau Dewa Serigala. Di antara mereka, ada juga lima ahli alam kekosongan langkah ke sembilan setengah langkah, termasuk pria berjubah hitam. Pada saat ini, semua kultifator menatap Zua Wen dengan pemahaman diam-diam, dan mereka semua terdiam aneh. Sebagian besar tatapan para kultifator tertuju pada lengan terputus di tangan Zua Wen dan teratai ilahi misterius kelahiran ganda. Zua Wen bahkan tidak melihat ke arah para kultifator itu. Sebaliknya, dia melarikan diri ke kejauhan. Dia tahu bahwa sebagian besar kultifator ini mengikuti Elefe Hautian ke sini untuk mendapatkan barang murah. Dia terlalu malas untuk peduli dengan mereka. Tidak lama setelah Zua Wen pergi, para pembudidaya di sekitar Danau Dewa Serigala menjadi gempar. Mereka jelas mendengar suara kesal Elefe Hautian dari luar. Sekarang, di Danau Ane ini, hanya Zua Wen yang muncul. Sebaliknya, Elefe Hautian tidak terlihat dimanapun. Hasil seperti itu mau tidak mau membuat banyak petani yang hadir membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Lengan di tangan Zua Wen barusan, mungkinkah itu lengan Elefe Hautian? Saya ingat cincin roh Elefe Hautian. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba berkata, Tidak mungkin, kan? Meskipun Zua Wen kuat, dia hanya berada di puncak alam kekosongan langkah ketujuh. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Elefe Hautian? Salah satu petani membalas. Saya pikir itu sangat mungkin. Apakah kamu tidak mendengar teriakan Elefe Hautian tadi? Mungkinkah Elefe Hautian benar-benar terbunuh? Kata kultifator lain. Pria berjubah hitam itu berkata dengan dingin, Apakah kamu melihat teratai di tangan Zua Wen? Itulah teratai ilahi kehidupan misterius. Itu adalah teratai ilahi yang secara otomatis mengembun ketika seorang ahli alam pencerahan kehidupan menaiki anak tangga ke-9 jembatan surgawi void. Dan teratai ilahi kehidupan misterius ini adalah sumber kekuatan ilahi kehidupan misterius dari ahli alam pencerahan kehidupan. Itu lebih penting daripada kehidupan. Apakah menurutmu Elefe Hautian akan memberikan teratai ilahi kehidupan misterius ini kepada Zua Wen selain memotong lengannya dan memberikannya kepada Zua Wen? Begitu lelaki berjubah hitam itu mengatakan hal itu, orang-orang di sekitarnya terdiam. Meskipun banyak orang tidak ingin percaya bahwa Zua Wen benar-benar membunuh Elefe Hautian, rincian yang dicantumkan oleh pria berjubah hitam menunjukkan bahwa apa yang tidak ingin mereka percayai adalah benar. Elefe Hautian sudah mati, dan dia mati karena Zua Wen. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Zua Wen melakukannya, pemikiran yang sama muncul di benak setiap orang. Mereka sama sekali tidak bisa memprovokasi Zua Wen. Begitu mereka melakukannya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada periode waktu berikutnya, berita kematian Elefe Hautian secara bertahap menyebar ke dalam alam rahasia pil ilahi. Dan Zua Wen, yang membunuh Elefe Hautian, sekali lagi dikenang oleh banyak kultifator. Awalnya, banyak kultifator yang mendambakan pil hidup atau mati Zua Wen, namun setelah mengetahui bahwa Elefe Hautian meninggal karena Zua Wen, banyak kultifator yang menyerah mencari Zua Wen. Sebaliknya, banyak kultifator yang secara khusus mengingat penampilan dan aura Zua Wen sehingga jika mereka bertemu dengannya di alam rahasia pil ilahi. Mereka akan segera menjauh darinya. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mempertahankan hidup mereka. Elefe Hautian sudah mati, bagaimana Zua Wen melakukannya? 2410 Setelah berpisah dari Yao Xiangjun dan yang lainnya, Kepala Istana Jingyun mencari keberadaan Zua Wen. Namun, dia tidak menemukan jejak Zua Wen. Sebaliknya, dia mendengar berita kematian Lu Hautian. Selain itu, dia kemudian mengetahui bahwa Lu Hautian dibunuh oleh Zua Wen. Kepala Istana Jingyun tentu saja tidak percaya hal ini. Meskipun kekuatan Zua Wen tidak biasa, itu tidak cukup untuk membunuh seorang ahli alam pencerahan kehidupan. Saya khawatir kematian Lu Hautian ada hubungannya dengan danau ini. Namun, Zua Wen berhasil melarikan diri dari danau ini dan bahkan membunuh Lu Hautian. Terlihat bahwa anak ini benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Alis indah Kepala Istana Jingyun mengendur. Dia menebak jawaban yang paling mendekati kebenaran. Harus dikatakan bahwa Kepala Istana Jingyun jauh lebih tenang daripada Lu Hautian, baik dalam caranya melakukan sesuatu maupun cara berpikirnya. Dapat dilihat bahwa meskipun kekuatan Master Istana Jingyun hampir sama dengan Lu Hautian, dia jelas jauh lebih sulit dihadapi daripada Lu Hautian. Alis indah Kepala Istana Jingyun sedikit berkerut. Indra ketuhanannya yang kuat perlahan-lahan menembus ke kedalaman danau. Dia ingin menyelidiki dengan saksama apa yang aneh tentang danau ini. Istana Master Jingyun awalnya menyerah dan fokus pada pengembangan jiwa ilahinya. Rasa ilahinya jauh lebih kuat daripada rasa Zua Wen. Tentu saja, yang paling penting adalah budidaya Istana Master Jingyun jauh lebih tinggi daripada budidaya Zua Wen. Jika Zua Wen juga berada di alam pencerahan kehidupan, dengan jiwa ilahi langit berbintang yang menakutkan, rasa ilahinya pasti akan jauh melampaui milik Master Istana Jingyun. Namun, budidaya Zua Wen saat ini terlalu rendah. Kesenjangan antara rasa ilahi dan rasa ilahi dari Master Istana Jingyun masih sangat besar. Indra ketuhanan Kepala Istana Jingyun meluas hingga ke dasar danau. Tak lama kemudian, ia menemukan mayat yang sangat dikenalnya di Terumbu Karang di dasar danau. Hanya tulang yang tersisa dari mayat ini. Pakaian di tubuhnya juga compang kemping. Namun, dia masih mengenali mayat ini dari pakaiannya yang compang kemping. Bukankah ini Lu Hao Tian? Kepala Istana Jingyun mengamati mayat Lu Hao Tian dengan saksama. Ia menemukan bahwa luka-luka Lu Hao Tian seperti digerogoti oleh sejenis makhluk. Mayatnya hampir terdistorsi dan tidak lengkap. Kondisi jenazah Lu Hao Tian memperkuat dugaan Kepala Istana Jingyun. Tiba-tiba, hawa nafsu ketuhanan yang mengerikan menyembur keluar dari dasar danau dan dengan ganas membombardir hawa nafsu ketuhanan Kepala Istana Jingyun. Kepala Istana Jingyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan erangan teredam saat dia buru-buru menarik rasa ilahi dari dasar danau. Ini adalah Danau Dewa Serigala, wilayahku. Tolong jangan menjelajahi danau ini dengan santai. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ketika Kepala Istana Jingyun menarik kembali kesadarannya, sebuah suara dingin bergema di benaknya. Setelah hening sejenak, Kepala Istana Jingyun menangkupkan tinjunya dan berkata, Aku tidak bermaksud menyinggungmu. Selamat tinggal. Setelah berkata demikian, Kepala Istana Jingyun meninggalkan Danau Serigala Ilahi. Meskipun dia tidak pernah beradu pukulan dengan penguasa Danau Serigala Ilahi, dia dapat mengatakan bahwa dia setidaknya adalah seorang ahli alam pemahaman kehidupan dari indera ilahi yang kuat yang baru saja dia tunjukkan. Dia bahkan mungkin lebih menakutkan daripada ahli alam pemahaman kehidupan biasa. Oleh karena itu, Kepala Istana Jingyun dengan cerdik mengakui kekalahan dan segera meninggalkan Danau Dewa Serigala. Di dasar Danau Serigala Ilahi, mata merah Dewa Serigala menatap dingin sosok Kepala Istana Jingyun yang hendak pergi. Itu tidak mengejarnya. Aura Master Istana Jingyun sangat kuat, dan dia tidak memprovokasinya. Oleh karena itu, dia tidak perlu beradu pukulan dengan ahli seperti itu. Sejak kejadian di Danau Serigala Ilahi, ketenaran Zuowen di alam rahasia pil ilahi telah meningkat secara eksponensial. Ketika semua kultifator berbicara tentang Zuowen, mata mereka akan dipenuhi ketakutan. Sebagai tokoh utama dalam kejadian ini, Zuowen saat itu sedang bersembunyi di sebuah gua terpencil, memeriksa rampasan perangnya. Kali ini, Zuowen telah memperoleh cincin roh dari 12 ahli alam langit void setengah langkah, termasuk tetua begonia, dan ahli alam pemahaman kehidupan, Lu Hao Tian. Meskipun Zuowen belum membuka cincin roh mereka, dia bisa menebat bahwa benda-benda di dalam cincin roh ini pasti sangat berharga. Pertama, Zuowen membuka cincin roh tetua begonia dan 12 orang lainnya. Ketika Zuowen menemukan sumber daya yang sangat kaya di dalam cincin roh tetua begonia dan yang lainnya, ketenangan di matanya tidak dapat dipertahankan lagi. Matanya dipenuhi dengan gairah dan kegembiraan. Sumber daya di masing-masing cincin roh tetua begonia dan 12 orang lainnya hampir sama dengan sumber daya di cincin roh Zuowen. Meskipun Zuowen hanyalah seorang kultifator di tingkat ketujuh alam langit hampa, ia memiliki peluang yang tak ada habisnya. Kekayaannya telah lama meninggalkan para penggarap lain di alam yang sama jauh tertinggal. Bahkan para kultifator alam langit void setengah langkah biasa mungkin tidak sekaya Zuowen. Namun, tetua begonia dan 12 orang lainnya berbeda. Mereka bukanlah kultifator void sky realm setengah langkah biasa. Masing-masing dari mereka telah hidup sangat lama. Meskipun mereka mungkin bukan yang terkuat di dunia yang sama, mereka telah hidup terlalu lama. Secara alami, mereka telah mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar yang jauh melampaui imajinasi orang biasa. Meskipun sumber daya dalam cincin roh mungkin hanya sebagian, itu masih cukup untuk membuat Zuowen memiliki rasa hormat yang sama sekali baru terhadapnya. Terutama cincin roh tetua begonia, sumber dayanya adalah yang paling melimpah. Ada puluhan ribu pil dewa bermutu tinggi dan batu dewa bermutu tertinggi di mana-mana. Ada juga banyak alat dewa langit hampa. Tentu saja, ada juga alat dewa pemecah langit sekunder, tetapi hanya ada dua. Setelah memeriksa 12 cincin roh satu per satu, senyum di wajah Zuowen menjadi lebih lebar. Dia tahu bahwa sumber daya dalam 12 cincin roh ini telah jauh melampaui imajinasinya. Dia bahkan belum mulai melihat cincin roh Elefe Hautian. Elefe Hautian adalah ahli alam pencerah kehidupan, jadi benda-benda di dalam cincin rohnya pasti lebih banyak lagi. Hah, sungguh pembatasan yang kuat. Namun, ketika Zuowen secara rutin mencoba untuk mematahkan batasan pada cincin roh Elefe Hautian, ia menemukan bahwa ia terhalang. Batasan pada cincin roh Elefe Hautian jauh lebih kuat daripada 12 cincin roh lainnya. Saya tidak percaya. Zuowen tidak mempercayainya dan berusaha sekuat tenaga untuk mengalirkan kekuatan ilahi di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, tangannya membentuk serangkaian segel, berharap dapat mematahkan batasan pada cincin roh Elefe Hautian. Sayangnya, Zuowen mencoba lebih dari 10 kali, tetapi pembatasan pada cincin roh tidak dapat diubah seperti gunung. Tidak mungkin untuk memindahkannya. Zuowen tidak mau menyerah dan mengerutkan kening saat dia melihat cincin roh di depannya. Pembatasan yang ditetapkan oleh ahli alam pencerahan kehidupan tidak mudah untuk dipatahkan. Pembatasan dalam cincin roh ini tidak dibentuk oleh kekuatan ilahi biasa, tetapi kekuatan ilahi kehidupan misterius. Kecuali jika Anda menggunakan kemampuan ilahi ruang waktu, Anda mungkin dapat dengan paksa mematahkan pembatasan tersebut, tetapi Anda mungkin juga menghancurkan cincin roh dan menghancurkan benda-benda di dalamnya. Kura-kura kaisar pil berbaring di tanah dengan tungku pil di punggungnya dan perlahan menoleh untuk melihat Zuowen. Zuowen tidak mengatakan apa-apa, tapi dia tidak mau menyerah. Aku ingin tahu apakah trate ilahi kehidupan misterius Elefe Houtian dapat mematahkan batasan pada cincin roh ini. Zuowen sepertinya memikirkan sesuatu dan segera mengeluarkan trate hijau dari cincin roh. Dia memegang trate itu dengan satu tangan dan membawanya ke sisi cincin roh. Terima kasih telah menonton!